Intro Sidang gugatan perdata antara PT. Wiranata Tamtama selaku penggugat terhadap pihak warga Tanjung Uma dan BP Batam selaku tergugat kembali digelar di pengadilan negeri Batam. Sidang perdata dengan agenda pembacaan putusan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Syahlan didampingi dua hakim anggota yaitu Taufik Nainggolan serta Reni Pitua Ambarita. Sementara kedua belah pihak yang bersengketa hadir di depan persidangan diwakili oleh masing-masing penasehat hukumnya. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tetap dikuasainya sebagian objek sengketa oleh rohani selaku tergugat 1 dan Irena Irmi Anugrah selaku tergugat 2 telah menyebabkan penggugat dalam hal ini PT. Wiranata Tamtama tidak dapat maksimal menguasai lahan yang menjadi objek sengketa hak pengelolaan lahannya. Hakim menyebutkan, penguasaan lahan seluas 2,3 hektare oleh tergugat 1 dan tergugat 2 tidak pernah dilegitimasi oleh para tergugat yang memiliki kedudukan hukum yang sah dalam pengelolaan lahan di Pulau Batam. Dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat 1, tergugat 2, dan turut tergugat untuk seluas ini. Dalam pokok perkara, mengabulkan penggugat dan penggugat untuk sebagiannya. Menyatakan bahwa perbuatan tergugat 1 dan tergugat 2 adalah perbuatan menolong umum atau pemerik kertifidari. Menyatakan bahwa lahan seluas 75,120,78 meter persegi yang dialokasikan turut tergugat badan pengusahaan atau BP kawasan Batam kepada penggugat adalah sas dan berdasarkan hukum. Syahlan menambahkan, perbuatan tergugat 1 dan tergugat 2 adalah perbuatan melawan hukum. Selain itu, Majelis Hakim juga menyatakan lahan seluas 7,5 hektare yang dialokasikan oleh BP kawasan Batam kepada PT. Wiranata Tamtama adalah sah dan berdasarkan hukum. Berdasarkan putusan tersebut, Majelis Hakim memerintahkan kepada para tergugat untuk segera mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan tanah seluas 2,3 hektare kepada penggugat selaku pemilik yang sah secara seketika dan sekaligus. Dari Batam ke Pulauan Riau, Pascal Rieng Hepat melaporkan. Terima kasih.